Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Apa kabarnya? Senang sekali dapat berjumpa melalui program Sapaan Gembala Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari bersama kita berdoa Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firmanmu Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Agar kami semakin memahami apa yang menjadi kehendakmu Dan melakukannya di dalam hidup ini Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini Diambil dari Roma Pasal 15 Ayat 22 hingga 33 Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing Tetapi saya akan membacakan ayat 26 hingga 27 Demikian Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan Untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin Di antara orang-orang kudus di Yerusalem Keputusan itu memang telah mereka ambil Tetapi itu adalah kewajiban mereka Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi Maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka Nah Saudara Perikop yang kita baca pada hari ini Menggambarkan adanya masalah ekonomi Yang sedang dihadapi oleh jemaat mula-mula di Yerusalem Nah hal ini juga mendapat perhatian dari Rasul Paulus Meskipun semangat penginjilan Paulus diarahkan terkhusus kepada orang-orang non-Yahudi Tetapi bukan berarti bahwa Paulus mengabaikan pergumulan yang sedang dihadapi oleh saudara seimannya Nah oleh karena itu sebelum Paulus memberitakan Injil di Spanyol Ia mampir sejenak ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan dana Kepada jemaat Yerusalem yang diberikan oleh jemaat Makedonia dan Akaya Nah tahukah saudara bahwa jemaat Makedonia dan Akaya itu merupakan orang-orang non-Yahudi Tetapi mereka mengesampingkan perbedaan etnis itu Mereka memilih untuk saling bertolong-tolongan Saling menopang sebagai bagian dari tubuh Kristus Nah saudara bantuan yang diberikan oleh jemaat Makedonia dan Akaya Kepada jemaat Yerusalem Ini mau menunjukkan adanya persekutuan sejati Di antara umat Tuhan yang tidak memandang perbedaan Nah lalu bagaimana dengan kita? Saudara kalau Allah saja tidak pernah membeda-bedakan orang Lalu siapa kita? Sehingga kita merasa berhak untuk membeda-bedakan Apalagi memandang rendah dan bahkan mengabaikan pergumulan seseorang Saudara ingat Perbedaan tidak selayaknya kita pandang sebagai sebuah hambatan Tetapi kesempatan untuk saling melengkapi Saling menopang Saling belajar Saling menumbuhkan Dan juga menyatakan kasih Allah Kiranya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Di tengah segala perbedaan yang ada di antara kami Sebagai bagian dari tubuh Kristus Tetapi kami semua adalah anak-anak Allah Dan biarlah identitas kami sebagai anak-anak Allah Semakin mempersatukan kami Untuk juga tidak abai terhadap pergumulan saudara-saudara seiman kami Tapi kami dapat saling membantu Kami dapat saling menopang Dan juga saling melengkapi Kami mau belajar dari jemaat di Makedonia dan Akaya Yang tidak tutup mata dan juga tutup telinga Dan juga menutup hati Ketika mendengar saudara seiman di Yerusalem yang mengalami pergumulan Tetapi mereka rindu Dan bahkan menyatakan pertolongan mereka Dengan memberikan bantuan Kiranya Tuhan pakai setiap kami Untuk menjadi saluran berkatmu Melalui setiap hal yang dapat kami berikan Melalui setiap hal yang dapat kami Persembahkan kepada orang-orang di sekitar kami Sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan dan sesama Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin